Kerajaan Buleleng Kerajaan Buleleng diwakili oleh Raja Buleleng Igusti Ngurah Mada Karangasem dan Patih Agung Gusti Ketut Jelantik Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 1845 ini Belanda menuntut agar Buleleng mengganti rugi kapal dan memutuskan hak tawan Karang yakni merampas perahu yang terdampar di kawasan Buleleng Namun akhirnya Kerajaan Buleleng jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 29 Juni 1846 Patih Jelantik adalah seorang yang halis strategis, perang, dan sikapnya yang tangguh, pendirian, karena mempertahankan desa jaga raga Pada tanggal 6 sampai 8 Juni 1848, Belanda melakukan serangan kedua yang dipimpin oleh Jenderal Van Der Wijk Tetapi pihak Belanda gagal menembus benteng yang dipimpin oleh Igusti Ketut Jelantik dan hanya mampu merebut satu benteng saja yaitu benteng sebelah timur Sangsit Pada tanggal 7 April 1849, Raja Buleleng dan Patih Jelantik bersama 12.000 prajurit berhadapan dengan Jenderal Hiksel Namun, karena kalah persenjataan, Bali terdesak dan mundur sampai Pegunungan Batur, Kintamani Jaga raga pun jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 16 April 1849 Akhirnya, Patih Jelantik gugur pada serangan Karangasem oleh Belanda yang didatangkan dari Lombok dan menyerang hingga ke Gunung Balai Punduk Terima kasih telah menonton!